Puan, kepada saya, saya bantah semua. Saya bantah karena apa? Memang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Puan, kepada saya, saya bantah semua. Saya mengundang teman-teman media untuk melakukan konferensi pers dan menyampaikan apa itu namanya, materi press rilis ketika mengadukan saya ke DKPP. Seingat saya pada tanggal 18 April, betul ya, 18 April 2024, waktu itu kan saya ditanya apa tanggapan saya. Saya akan menjawab, saya akan menangkapi pada waktu yang tepat. Dan saya kira sekarang ini adalah waktu yang tepat. Mengapa saya katakan ini waktu yang tepat? Karena pada waktu itu, yang saya dengar dan saya baca melalui media, kuasa hukum pengadukan menyatakan bahwa nanti akan meminta persidangannya itu persidangan tertutup. Kalau persidangan tertutup, kalau kemudian hal-hal yang mau dilaporkan atau topik-topik atau topik-topik yang diadukan, saya tangkapi di luar persidangan, itu kan bisa problematik. Dan sekarang sidangnya sudah berjalan, sudah terjadi. Dan kemudian saya mengikuti, menyimak, mendengarkan, dan juga saya menjawab atau merespon terhadap tujuan-tuduhan yang disampaikan kepada saya. Yang pertama begini, bahwa yang saya tahu melalui siaran pers maupun penyampaian informasi kepada media pada waktu mendaftarkan, itu kuasa hukum, itu yang pertama. Kemudian dalam perkembangannya juga ada beberapa liputan khusus dan segala macam yang merujuk kepada apa yang dilaporkan kepada DKPP. Yang pertama yang saya sampaikan begini, saya pada waktu itu belum tahu apa yang jadi pokok-pokok aduannya. Dan saya tahunya dari pemberitaan dan dari materi press release yang disampaikan itu. Nah, apakah betul yang disampaikan pada waktu mendaftarkan perkara ini jadi atau tidak dijadikan bahan pokok aduan, kan saya belum tahu, sehingga baru tahu jadi atau tidak pada hari ini. Nah, yang kedua, sesekalian pada hari ini disampaikan pokok-pokok aduan, tuduhan kepada saya. Karena materinya sidang tertutup, maka saya tidak akan menyampaikan apa yang menjadi materi pemeriksaan di dalam sidang DKPP. Karena itu menjadi komitmen kita bersama yang terlibat di dalam persidangan, bahwa karena sidangnya sidang tertutup, maka juga apa yang terjadi atau yang berkembang di dalam tidak akan menjadi konsumsi publik. Tapi ingin saya sampaikan begini, bahwa ketika melaporkan saya ke DKPP, kemudian kuasa hukumnya itu menyampaikan dalam pandangan saya ya, yang disampaikan ke publik itu adalah menjadi bagian dari pokok-pokok aduan, saya terus-terusan merasa dirugikan karena apa, hal-hal itu kan belum kejadian untuk dijadikan bahan aduan di DKPP. Artinya persidangannya belum ada. Apakah jadi pokok-pokok itu atau tidak dijadikan bahan dalam persidangan belum nyata, tetapi sudah disampaikan pada publik. Di satu sisi menyatakan bahwa sidangnya tertutup, tetutup, tapi diisi lain pokok-pokok aduan yang mestinya jadi bahan persidangan tertutup, disampaikan kepada publik, yang kemudian tersiar di mana-mana, seolah-olah saya sudah diadili, telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sebagaimana dituduhkan atau jadi pokok perkara tersebut. Dan semuanya hal, semua hal yang menjadi pokok perkara, yang diadukan oleh pengadu maupun melalui kuasa hukumnya, sudah saya jawab semua. Dan kemudian pada intinya apa yang dituduhkan atau apa yang dijadikan dalil aduan kepada saya, saya bantah semua. Saya bantah karena apa? Memang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Jadi ada poin-poin atau ada sekian banyak pokok-pokok persoalan yang disoal, yang dituduhkan kepada saya, semuanya saya bantah. Bukan karena cuma sekedar saya mau membantah, karena memang faktanya tidak demikian. Sehingga ketika itu disampaikan kepada publik, kesannya kemudian saya sudah dikepung sana-sini. Bahkan ada media yang secara khusus melakukan reportase atau liputan pemberitaan itu secara khusus. Nah, ini yang saya kira penting untuk saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada teman-teman media ketika beberapa waktu yang lalu, sejak saya dilaporkan atau diadukan, dan kemudian beberapa waktu terakhir, kemudian ada beberapa teman media yang minta konfirmasi kepada saya apa tanggapannya. Saya akan, sehingga saya cuma sekali itu saja saya menyampaikan. Saya akan menanggapi pada waktu yang lalu. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.